bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya kembali lagi di serial kuliah online fisika terapan kuliah teknik negeri cilajah kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke 16 dan topik yang akan disampaikan di pertemuan ini terkait dengan induksi elektromagnetik dan hukum faradai nah ini adalah outline atau gambaran singkat terkait dengan materi yang akan kita pelajari di kesempatan ini untuk materi induksi elektromagnetik dan hukum faradai ini saya bagi menjadi dua video dimana untuk video-video yang utama kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik kemudian percobaan faradai hukum lens dan cara-cara untuk mengunculkan pikir induksi sedangkan di video yang kedua berarti kita akan belajar tentang penerapan atau aktivasi dari konsep induksi elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari kita mulai dengan sejarah yang pertama apa itu induksi elektromagnetik induksi elektromagnetik itu adalah gejala timbulnya kaya terapisik atau BPL GPL ini sebetulnya adalah tegangan kemarangan ya jadi gejala timbulnya kaya terapisik atau tegangan di dalam suatu kumparan atau konduktor ketika apa ketika terdapat yang namanya perubahan flux magnetik nah sekarang pertanyaannya apa itu flux magnetik terkait dengan flux magnetik ini sebetulnya sudah di topik yang sebelumnya tentang kemahnatan jadi flux magnetik itu direfinisikan sebagai ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati atau masuk ke dalam luas penampang tertentu misalkan kumparan kawat jadi kan misalkan magnet ya magnet B nah medan magnet yang masuk ke dalam kumparan inilah yang disebut dengan flux magnetik nah sekarang kita kembali lagi ke topik pembahasan ya terkait dengan induksi elektromagnetik jadi tadi induksi elektromagnetik itu kan terjalan munculnya kegangan ya pada saat adanya perubahan flux magnetik untuk lebih jelasnya terkait dengan induksi elektromagnetik tadi kita lihat 2 gambar yang ada pada slide di bawah ini pada kedua gambar ini terdapat sebuah magnet dan kumparan dimana kumparan itu dihubungkan alat kuku listrik dimana berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya arus yang mengalir ya arus atau kegangan yang mengalir di dalam rakaian nah untuk gambar A ketika magnet didekatkan ke atas ya dikerakan ke atas maka disana ada yang namanya perubahan flux magnetik dari yang awalnya ketika magnet A magnet itu berada jauh dari kumparan mungkin flux magnetiknya sedikit tapi ketika dia dikerakan ke atas flux magnetiknya menjadi lebih besar nah karena adanya perubahan flux magnetik ini maka mengunculkan adanya GGR atau tegangan induksi nah tahunya ada tegangan induksi nya dari mana dilihat dari adanya penyimpangan pada alat ukur dari skala 0 nah sekarang coba kita amati untuk gambar B ya untuk B bisa juga akan menghasilkan GGR induksi atau tegangan induksi karena apa karena ada perubahan flux magnetik dari yang awalnya flux magnetiknya besar ya pada saat magnetnya berada di dalam kumparan menjadi flux magnetnya sedikit yaitu ketika si magnetnya itu berada di luar kumparan nah sekarang kita bandingkan dengan yang gambar gambar C ya untuk yang gambar C rangkaiannya sama ya disana ada medan magnet ada kumparan dan lalu kumpur cuman bedanya untuk yang gambar C ini medan malam itu tidak dikerakan atau tono karena medan magnetnya tidak dikerakan maka tidak ada yang namanya perubahan flux magnetik karena tidak ada perubahan flux magnetik GGR induksinya itu tidak dihasilkan tahunya di mana GGR induksinya tidak dihasilkan kita bisa melihat dari penunjukan alat kumpurnya ya dia menunjukkan maka 0 induksi elektromagnetik itu dapat diartikan kebalikan dari percobaan Orsted ya jadi kalau di dalam percobaan Orsted di dalam sebuah pengantar atau kawat dia itu dapat membangkitkan atau menghasilkan medan magnet atau magnet kalau pada induksi elektromagnetik itu kebalikannya jadi adanya medan magnet atau adanya flux magnetik itu dapat menghasilkan yang namanya arus induksi dan GGR induksi saya memiliki video yang sangat menarik terkait dengan induksi elektromagnetik ini mari kita terkait dengan joseph henry New York independently discover elektromagnetik induksi saya akan demonstrate elektromagnetik induksi dengan experiment yang terkait terkait selamat menikmati If you watch very closely, you can see a slight deflection of the ammeter needle. Okay, so now let me connect the 10-loop coil. And then I'm going to do the same thing. I'm going to move the bar magnet in and out of the coil. Now you can see more movement of the needle. In fact, if I go very slowly, you see just a little bit of a deflection. And if I go quickly, you see a greater amount of deflection. Also, as the magnet is going in, the needle deflects to the right. And as I pull the magnet out, it deflects to the left. But when the magnet isn't moving, there's no deflection, indicating no current flowing. Okay, so when the magnetic field is changing going into the coil, there's a positive current flowing. When it's changing, coming out of the coil, there's a negative current flowing. And now let me connect the 100-loop coil. And I'll start by moving the magnet in very slowly. You see a deflection to the right. Pull it out to the left. And if I go in quickly, you see a much greater deflection. Okay, so the rate of change of the magnetic field effects of the current also. Teman-teman semuanya, kita sudah sama-sama menyimak video tadi. Nah, sekarang kita akan mencatat apa saja kira-kira yang dapat disimpulkan dari video tadi. Nah, saya mencatat ada 3 poin penting yang harus kita ingat dari video tadi. Nah, tentunya adalah adanya perubahan flux magnetik, itu dapat mengakibatkan adanya GGL dan arus induksi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, GGL induksi, itu sebanding dengan jumlah lilitan. Jadi tadi di video kan ada 3 variasi lilitan ya. Ada yang satu, 10 lilitan dan 100 lilitan. Nah, ketika jumlah lilitan semakin banyak, maka GGL induksi atau tegangan induksi yang dihasilkan, itu juga akan semakin besar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, GGL induksi itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik. Ini nilai tegangan atau GGL induksi, itu juga berkaitan dengan seberapa cepat ya, kita merubah flux magnetiknya. Kalau kita ingin GGL yang besar, berarti kita harus menggerak si magnetnya, itu dengan kecepatan yang sebesar mungkin. Nah, kemudian faktor-faktor tadi, senaga jumlah kumparan dan perubahan flux magnetik terhadap wakunya, itu kemudian dihubungkan dengan persamaan yang disebut dengan persamaan hukum Faraday, yang mana dinyatakan dengan GGL induksi itu sama dengan minus N jumlah kumparan lilitan dikalikan dengan perubahan flux magnetik yang selang waktunya. Tadi dihubung Faraday, kita sudah menghubungkan bagaimana hubungan antara GGL induksi terhadap jumlah hadap jumlah lilitan dan jumlah flux magnetik. Nah, sekarang bagaimana dengan arus yang dihasilkan atau arus induksinya, dan ke mana arahnya? Karena ketika ada tegangan, pasti di sini akan ada arusnya. Oke, untuk arusnya, Berarti semakin besar tegangannya, arusnya juga akan semakin-semakin besar. Nah, sekarang, untuk arahnya bagaimana? Untuk arahnya, itu dijelaskan dengan hukum yang lain, disebut dengan hukum Lenz ya. Hukum Lenz ini, dia ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika bernama lengkap Hendrik Fertig Emil Lenz. Lenz, dia adalah orang Rusia pada tahun 1834. Nah, si Lenz ini, dia berhasil menjelaskan ya. Dia memberikan penjelasan terkait dengan arah arus ya. Arah arus induksi yang dihasilkan akibat adanya GGL induksi. Ini adalah bunyi hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, Maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, Sehingga menimbulkan medan magnet industri yang menentang perubahan medan magnet tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar yang ada di bawahnya ya. Nah, di sini ada kumparan, kemudian kumparan ini dihubungkan dengan sebuah alat ukur. Kemudian, di sini ada medan magnet. Medan magnetnya, dia digerakkan menuju ke dalam kumparan. Nah, pada saat si medan magnet digerakkan menuju ke dalam kumparan, Maka nanti akan menghasilkan GGL ya. Nah, akan menghasilkan GGL induksi. Jadi, karena ada GGL induksi, maka nanti akan muncul yang namanya arus induksi. Kemudian, pada kumparan, pada kumparan juga berarti karena dia ada arus, Maka di sana juga akan ada yang namanya medan magnet. Nah, arah arusnya, dia akan sedemikian rupa, Sehingga nanti menghasilkan medan magnet. Yang mana arah medan magnet itu dia melawan. Mengawal arah medan magnet yang berasal dari magnet batang yang akan masuk ke dalam kumparan. Jadi, untuk kasus pada saat magnetnya itu dimasukkan ke dalam kumparan, Arah arusnya itu dari kiri ke kanannya. Dari kiri kumparan ke kanan kumparan. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana arah arus induksi pada saat magnetnya itu dikeluarkan dari kumparannya. Pada saat dikeluarkan dari kumparannya, Maka arah arus induksinya dia akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dari kiri ke kanan, Kalau yang ini berarti dari kanan ke kiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh hukum lens tadi, Bahwa arah arus induksi itu dia akan sedemikian rupa, Sehingga dia akan menentang atau melawan medan magnet industri yang berasal dari magnet batang. Jadi, ketika dia keluar, Maka nanti pada kumparnya akan melawan medan yang keluar, Yang keluar menjadi kumparan. Jadi, untuk arus induksi, Dia akan berusaha mempertahankan, Mempertahankan supaya fluk magnetik totalnya, Berarti kumparan dan fluk magnetik pada magnet batangnya, Itu nilainya adalah konstan. Ada satu hal lagi yang perlu kita catat, Terkait dengan induksi elektromagnetik dan hukum lens ini tadi, Bahwa arus yang dihasilkan dari proses induksi elektromagnetik, Itu adalah arus AC atau arus belak-balik. Dari mana kita tahu arusnya arus AC, Jika kita melihat kedua kat kedua gambar ini, Arah arusnya akan berbeda antara gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Nah, arus dengan polaritas yang berbeda seperti ini, Ini merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari arus AC. Di dalam prakteknya, Untuk membangkitkan GGL ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, Dengan berbagai cara. Nah, disini saya mencatat ada tiga cara, Yang dapat dilakukan untuk membangkitkan, Atau memunculkan GGL induksi. Kita bahas cara yang pertama. Cara yang pertama, Ini sudah saya singgung ya, Saya lihat yang sebelumnya, Yaitu dengan menggerakkan magnet batangnya masuk dan keluar gambarannya. Atau dapat juga dilakukan dengan cara yang lain ya, Yaitu dengan cara memutar ya, Memutar magnet batangnya, Sehingga ketika magnetnya berpakaian, Nanti pada suatu ketika, Ada banyak fluk magnetik yang masuk ke dalam gambaran, Pada saat si kumparan dan magnetnya sejajar tentunya, Tetapi ketika kumparan dan medan magnetnya ini juga lurus, Maka nanti jumlah fluk magnetik yang masuk ke dalam kumparan, Itu dia lebih sedikit ya. Oke, itu cara yang pertama ya, Kita dapat menggerakkan magnetnya, Masuk dan keluar kumparan, Atau memutar magnetnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, Di sini ada dua buah kumparan. Buah kumparan. Kumparan yang pertama, Itu disebut dengan kumparan primer, Dan dihubungkan dengan sumber tegangan DC, Searah ya. Dan kumparan yang kedua, Ini adalah kumparan sekunder, Yang dihubungkan dengan alat ukur. Nah, untuk kumparan sekunder ini, Adalah kumparan yang nanti akan dikirim. Nah, bagaimana untuk memunculkan GGL induksi pada kumparan sekunder? Caranya adalah dengan menghubungkan saklarnya ya. Nah, tetapi, Kalau saklarnya itu terus dihubungkan, Maka nanti medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer, Kumparan primer, Dia akan sama di setiap saatnya. Kalau medan magnetnya sama, Atau fluk magnetnya sama, Maka nanti tidak ada yang namanya perubahan fluk magnet. Nah, oleh karena itu, Untuk sumber DC, Cara memunculkan GGL induksi pada kumparan sekundernya, Itu dapat dilakukan dengan cara, Memutus-mutus arus pada kumparan. Jadi, bagian saklarnya, Kita hubungkan, Dia menghasilkan medan magnet, Kemudian setelah itu kita putuskan, Medan magnetnya hilang, Kita hubungkan lagi, Dan seterusnya. Jadi, Karena putusnya menghubungkan tadi, Maka nanti, Fluk magnet yang masuk ke dalam kumparan sekunder, Akan berubah di setiap saatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke, Cara yang ketiga ya. Cara memunculkan GGL induksi yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, Ini, Merupakan modifikasi dari cara yang kedua ya. Bedanya adalah, Kalau tadi, Pada cara yang kedua itu, Menggunakan sumber DC, Kalau cara yang ketiga, Ini menggunakan sumber AC ya. Nah, kemudian, Untuk GGL induksi, Yang dibangkitkan dengan menggunakan sumber AC, Maka, Kita tidak harus memutus, Dan menghubungkan saklarnya ya. Jadi, Kita tidak menghubungkan saklar, Seperti yang cara yang kedua. Karena apa? Karena pada arus AC ya, Arus atau sumber arus atau sumber tegangan AC, Medan magnet yang dihasilkan, Di setiap saatnya itu, Sudah pasti berubah, Berubah setiap saatnya. Kalau AC kan, Polaritasnya, Selalu berbeda di setiap saatnya. Kadang positif, Kadang negatif, Kadang positif, Kadang negatif ya. Karena polaritasnya selalu berubah, Medan magnet yang dihasilkan, Itu juga akan berubah di setiap saatnya. Ini jadi caranya lebih simple ya, Dibandingkan dengan cara yang kedua. Baik, Untuk video kali ini, Saya rasa cukup ya, Kita sudah membahas tentang, Induksi elektromagnetik, Percobaan paradai, Menurut hukum lens, Dan cara menunjukkan, DPL induksi, Semoga bisa dipahami, Oleh teman-teman semuanya, Dan bisa bermanfaat. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.